hai 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 Ego malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maafkan saya kira Bapak jadi MC acara kesakuran lagi tiju belasan Pak gimana tiju belasan kita saja belum gimana kayaknya udah terjadi diskusi sengit oh gitu sih terbentuk sebuah panitia apaan jadi apa nih kita bahas yang yang jadi concern teman-teman dari sekian pelajaran sebelumnya atau yang sedang dikerjakan kita tutup aja kayak gak ada pertanyaan ya ada pertanyaan langsung aja langsung dibubarkan ya saat teman kita di pelajaran lain juga udah ini apa namanya udah masuk masa penutupan pencipta pencipta oke jadi apa dong agendak kita sebenarnya aku pengen lihat webnya yang sedang dikerjakan sih possible gak ada gak ya ya seperti kemarin Pak hah masa belum ada improve apa gitu maksudnya dari sisi ininya nambah dikit-dikit sih cuman saya masih ini betul berpenasaran dengan javascript gitu kan menggunakan saran bapak yang ada di discord ternyata TLC error jadi errornya itu tulisannya adalah javascript itu gak boleh double oh iya atau pengen double dimana terus akhirnya saya hapus aja oke oke ya ya udah yaitu tadi import map atau yang google text include tag itu satu aja namanya sprocket nama jamnya itu sprocket jadi kalau ada sprocket ya import map gak usah dan sebaliknya oke sprocket nulisnya sprocket trails salah disini baik eh mana-mana ini tuh beres ya ini tuh beres ya ini baik ya ada di situ mas Edwin mas Rizky gimana webnya Pak Turman udah liat ya kemarin saya mulai nomor sedih sekali yang lain yang lain apa maksudnya gantian aja masih sederhana sih pak enggak apa-apa semua juga dimulai di langkah pertama Ais Ais kan hashtag tag lainnya proget kan ambil langkah kita kepede ya pak mulai aja dulu oh ya itu sama ya bener-bener yang lokal ada ya menarik coba saya cek dulu sebentar karena emang disini enggak pakai javascript ya disininya enggak ada tuh tapi ada javascript ya pak di saya lihat di apa full oh ya dipakai turboling ya turboling inputek tapi dia kan dia pakai jQuery juga pasti javascript jQuery ya iya betul so gimana eh tiba-tiba gondol install ini dulu ya jadi semuanya sudah bisa bikin proyek di lokal ya coba kasih reaksi apa thumbs apa hand raise hand atau apa jempol gitu yang udah bisa itu yang lainnya gak bisa ya masato doang bisa yang bisa install di lokal memasang nyala dan bikin proyeknya masing-masing lancar dari nol anggap sekarang harddisknya kebakaran punya yang baru jangan gitu jangan gitu serem banget jadi maksudnya dia harus mulang dari nol gitu nah pada bisa gak gitu bisa ya setelah kekal akhirnya bisa atau ternyata dia salah beli harddisk harddisknya beli yang abal-abal terus itu lebih manis untung ini trainingnya dimulai langsung code-nya kalau dari instalasi mungkin dari awal udah agak ngedown karena panjang karena repot diinstalasinya bukan di coding yang lebih begitu lah sepak terjang mungkin kalau di nah ini ada itu kan sprocket using sprocket padahal gak itu kan dia ditulis eh ini layarnya kelihatan share screen di ini kan kalau dipelajarin ini lagi using apa backlit tapi pada saat dia bundle install otomatis semuanya dicek lagi dan ada sprocket gitu ya apa ya mungkin di tempat lain pada fokus sama installing dulu kali ya gitu ya nah tapi kalau di kita karena pengen bisa nah bisa dulu gitu jangan punya mobilnya dulu belajar nyetirnya dulu gitu kalau disuruh bikin mobil mah bentar lagi gitu bikin simen dulu iya yang penting bisa dipakai dulu kan nanti kalau kerja juga fasilitas mungkin dikasih laptop atau apa gitu ya jadi gak usah beli RAM gede-gede nanti aja di kantor baru ya amin sampai digaji amin amin ya semoga dapat yang dicita-citakan insyaallah amin ini sebenarnya udah lengkap ya aku ingetnya ada mbak Imana yang force entusias ya kan pakai buntu terus ada yang jago presentasinya yang pakai mic-nya ya kan mantap terus yang ilustrator lagi ngomong ya aduh iya jadi sebenarnya ini udah tim tim ya maksudnya udah bikin software on service ya tim tinggal bikin ya itu servisnya apa biasanya apa yang mau ditawarkan nanti jadi bisa bisa jadi sesuatu sebenarnya gitu ayo masih ada berapa hari ini sekarang minggu ya seminggu 7 hari 24 kan Rabu ya ini ada pemimpin depan apa mau dipercepet udahan ya kalau project udah jadi pak belum jadi pak nah itu gimana kesulitannya apa silahkan silahkan jauh ini sih masih javascript yang kemarin cuman akhirnya kalau saya akan gak bekerja juga javascriptnya ya dibuat layout yang banyak aja tender satu-satu di controller oh ya bener-bener bisa-bisa itu paling solusi yang paling mudah dan gak ribet jadi ini kira-kira masih ada yang perlu gak ya kalau gak aku gak ngerjain ini tanggung pak buat rekaman pak satu lagi ya iya kita menyesekan semuanya gitu kan buat laporan gitu pak oke yaudah bantuin ya bantuin atau siapa yang mau share screen yang terakhir 3.11 oke mana kandu kemarin beres-beres ya pak oh iya ibu imanat ini ada nama baru nih kesang aku belum pernah ngobrol sama mas kesang halo udah gak ada suara aja ini mikrofonku atau gimana sih gak apa-apa ada suara saya pak tenang aja pak selesai masing-masing ngomong jadi gak naman oke 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 pelajaran yang ini kita lagi menambahkan modul backrep ya caranya adalah dengan menambahkan has secure password di model yang ingin ada passwordnya dalam hal ini tampil users terus kolomnya tinggal ditambahkan caranya banyak kalau memang databasenya bukan SQLite bisa banyak tapi kalau lewat yang ini kita harus menggunakan apa-apa picarmenang apa nih rails db migrate ya nomornya add password digest itu ya cukup dah kalau dibolehkan editornya don't know how to build eh aku salah ya salah yang bener apa rails generate migration add password sampai salah password digest db migrat nah kalau yang ini kalau yang atas itu komen cukup sampai resubi migrat aja yang sebenarnya mau dilakukan adalah generate migration file dengan cara rails migration add password digest ya gitu caranya siapa tuh ada yang lupa bisa seperti itu ya oke buka filenya kemudian kita lakukan add column apa namanya column apa column ke user add column ke tabel users dengan nama password digest dengan tipe string dan remove column karena bisa sekaligus research password string kalau salah benerin ya yuk cobain kita execute tp migrate let's see result digest oke so it works jadi gak apa-apa kemudian karena udah dinyalain maka kita bisa ke rails rails console all that's this this is the last step user sama dengan user jadi bikin objeknya atau instance nya dari class user kemudian kita cari id 1 find by id 1 boleh kan boleh kemudian kita set password nya dengan ken deninja padahal di database tidak ada nah itulah hebatnya modul pecrib ya tetap bisa membuat kita ya mas sebenarnya sih secara ini dia masuk ke kelasnya yang variabelnya sama yaitu password tapi kemudian pada saat di insert masuknya ke database dengan kolom password digest gitu ya that's it molah dah kita tes dengan n eh cepat dulu ini email ya progetnya pakai proget ken dan ninja sip kenapa dia active record statement invalid in user control login oh dia nyarinya password sama dengan dia nanya kolom password tapi kan gak ada jadi harus dibetulkan juga jadi pada saat menerapkan becrib ya otomatis mencari juga jadi beda jadi nyarinya maksudnya gak dimasukin kesini nyari dulu kemudian kemudian apa ya ayo siapa yang ingat kalau pengen pakai backtrick ayo resen ayo 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 gak ada yang ingat ya tidak apa wah gimana ini berarti aplikasinya gak ada yang pakai belum belum sampai situ kalau sudah sampai sampai situ masih ingat bikin wah berarti gak ada yang pakai backtrick baru mau bikin laman login enggak nih tuh ada baru masuk selamat malam halo mas halo mas jadi pagi 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 malam malam gimana nih masih ngerjain tugas kepertikaan tugas sampai mana tugasnya sudah apa ya sudah bisa login sudah bisa posting juga udah bisa login lebih ngeposting mantap beres dong beres iya beres itu coba kita mau lihat berarti narik sekali perfect timing buat share screen mana nih sejarah detik kemerdekaan Indonesia sejarahnya cocok kontennya oke berarti udah ada ini ya apa itu namanya dashboard CMS eh CMS lagi ya ini admin nya ya ini dalam keadaan login berarti tinggal kayaknya ada URL-nya kurang bener ya di logo ya atau emang gak ada kemarin iya belum belum dibenerin ini berapa ya 1 jam yang lalu mulainya wuh 1 jam yang lalu Rahman Anda tersusul 1 jam seperti ini coba jadinya gimana teknologi lagi ambilnya gimana ini kayaknya CSS nya ini ya oke tempat ya tempat tombolnya kayak penglihat terus editnya gimana edit editnya belum sempet baru baru nambah coba 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 sejarah oke jadi timeline ya tapi kayaknya CSS nya masih salah harusnya kiri kanan dia harusnya kiri kanan itu ada logika ini aja jika genap kiri kanan ganjil gitu terus baliknya ya sepertinya gitu masih baik ID mungkin ya itu wah keren nih yang lain gimana nih keren banget ini tinggal tapi warna-warnanya eh warna-warna lagi warna semerdekanya dominan di judul kuning kuningnya nih ini flash notice ya ya flash notice belum di edit warnanya itu pakai kelas bootstrap sih oh oh iya kuningnya ya benar-benar udah masa takut diketawain ini aduh kok diketawain buji pak saya gak sampai situ pak masih lama ya bahwa udah duluan keren loh apa-apa yang ketawa itu gue harus share screen yang lain gimana nih Edwin ya terima kasih sama jadi kesulitannya enggak ada enggak enggak kentara banget pokoknya Windows kan ini berarti iya Windows Alhamdulillah sudah jalan dengan Postgre Postgre terus masih lokal oh masih lokal lokal terus versi 7 7 ruby 3 ya oke tuh aman kan kalau begitu oke oke sip lanjutkan siap kemerdekaan Indonesia sekarang siapa 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 ya Hermawan deh halo 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 mana layarnya layarnya sebentar pak kita satu-satu ya pak ya waduh iya sudah di upload di ini kok di hero push belum beres saja oke ya apa pak kasih lihat kayak gimana tahapan yang sudah dan yang belumnya aduh hehehe enggak apa siapa apa tenang enggak sakit kok selamat ya saya pak siapa siapa uh ada polentir biar selesai tugasnya untuk ketahap pertama ya mas Hermawan ya habis ini ya oke siapa senang deh tapi pada ngumpulin ya itu temen-temen lainnya gimana ya dikumpul dimana ini pak kan itu satu source code nya ke github dikumpul nya di hero gitu alamatnya dikasih ke alamatnya dikasih ke ya ntar ini pak ke github yang kemarin ini di bapak bukan ya github nya yang itu masing-masing branch nanti url nya kita kumpulin juga url kalau itu mah lebih ke buat laporan udah ngerjain ya kalau siap nanti saya umumin deh linknya kayaknya belum ada kom yaudah masato lahirnya nah ini nah ini benar-benar 17an ya ini linknya udah di deploy juga bungtomo ya kan itu bungtomo nya bukan sales project ini linknya tapi masih modul artikel aja yang baru ditambahkan dan itu pun belum login juga sambil menyusul coba ceritakan ininya sukaduk jadi ini enggak ini sih cuma apa namanya website informasi RTRW kampung kampung Duren oh kampung Duren jadi namanya kampung Duren karena di jalan Duren orang sering bilang kampung Duren gitu kan gitu jadi baru ada cuma ada artikel ini ya artikelnya ini gambarnya masih belum bisa gambar input dari textnya tapi masih bayangan dululah nah ini default ya ya masih default oh ini ini juga belum belum apa namanya belum ada apa ya editornya oh editornya ya belum belum belajar sampai situ oh penting inputnya gimana masih linknya masih saya saya belum kasih tapi langsung dari sini pun juga bisa sih artikel new biasa oh langsung oke masih belum login sih masih belum disimpan nah ini sudah bisnis orientetnya oh saya mampu apa itu maksud maksudnya pun unprocessable unprocessable nanti saya cari dulu 442 kalau komennya ya tambah komen sih oke warga 62 sangat suka komentar oke oke benar bisa mantap cuma masih belum di edit edit lagi sih terus kalau mau edit ya masih pakai ini aja karena belum buka buat dashboardnya bagaimana dengan layout ini ini bikin atau ambil dari apa yang membuat jadi begini bootstrap sih ada satu template tapi bukan template jadi langsung begini cuma ambil ambil konsepnya aja selebihnya tambah-tambahkan sendiri oke cool langsung 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 wadi atau ini dulu apa namanya apa skip dulu gitu oh kalau ini grafiknya ambil ambil di free pick tuh teman-teman bisa ambil di free pick ya saya juga di pick kok yang free pick aja free pick kalau gak salah lagi banyak temannya sih di tengah di free pick merdeka dependensi juga banyak-banyak kontributor Indonesia bisa saya ambil yang mana hilang bisa gitu kalau dia di di fresh dia hilang iya beristik begitu ya yang kayak-kaya ginilah kurang lebihnya oh iya itu mantap ya bisa digunakan tuh ada Garuda bisa juga yang tadi lingkaran jadi yang lama lagi bikin sendiri cool kita cemur ya inilah kurang lebihnya untuk pertama akan bertahap ya bertahap first step lah siap selamat Mas Atto selamat ini yang kemarin kalau kendalanya ini kemarin yang itu settingan environment-nya yang untuk deploy sama oh production iya tapi Mas Atto di lokalnya ini kan Windows kan Windows lokalnya ini ini lokalnya tapi ini database-nya scale lite scale ya scale lite cuma saya belum tahu kalau ini apa namanya kan disini kan kita sudah input data cuma export datanya mau di deploy ke web-nya ini jadi hanya ketika kita jalankan migrate hanya strukturnya aja betul kecuali ada seed namanya kalau mau itu di folder db ada seed ada file namanya seed itu bisa diisi seed itu biji ebg ya itu sebaran maksudnya oke tapi kan ada s benih di folder apa itu mbak db ada seed sendiri db seed sendiri oh nah jadi cara ini ditaruhkan nanti komennya adalah rails db seed untuk menjalankan isinya isinya objek kayak tadi oke misal movie eh movie ya ini contoh ya di atas ya ini movie nih jadi kalau ini nama nama model ada suaranya nama model di input ya ya nama kelas model kemudian create kemudian masing-masing oh bukan dalam bentuk ini ya bentuk apa namanya yml ya yml yml apa kemarin ada sih maksudnya skl yang ini yang bentuk kayak gini oh yml 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 oh nah ini oh ini ya ini juga ya another format sih yml xml html semuanya markup language oke oke bisa maksudnya tapi kalau siege itu berarti kita nanti menjalankannya dengan rails dbc jadi enaknya dia sesuai sama model ya terseret jadi kan kalau kita kebiasaan nulis kelas kan jadi kayak kayak ini kayak di konsol ini ya kita mau input iya betul tulisannya kayak di konsol tapi kita bisa copy paste kan karena sekaligus disini tinggal ganti isinya maksudnya karakter create kemudian misalnya ada 100 tinggal isi name nya apa itu nya kayak gitu jadi dicobalah lumayan bertahap tinggal upload satu file aja kalau mau berubah ya siege rb nya aja coba disini disini semua ya disitu semua misalnya ada 10 database misalnya 10 tabel ya tetap aja disitu kalau yang lama berarti kita hapus ya lama kita hapus eh lama kita hapus maksudnya maksudnya kalau kita udah ketikan kita sudah sudah upload siege nya ini sudah dikirim terus kita hapus lagi mau tambah lagi tambah lagi dia akan timpah atau menambah oh jadi dia ini adalah yang akan dibuat pertama kali pada saat database dibuat jadi struktur dibuat habis itu langsung ada isinya nah ini ini yang maksudnya isinya kalau kalau kita sudah misalnya di di lokal ini kita sudah isi kita sudah isi mungkin kayak artikel ini kan kita sudah tulis banyak artikel di lokal kita banyak artikel misalnya terus datanya ini sama kita mau pindah ke ke webnya ke hostingnya apa gitu ya jadi bukan bukan yang apa ya apa ya namanya ya isinya lah isi yang sudah kita upload di lokal datanya data isian database nya bukan di situ ini ya saya isi bisa pakai untuk awal oh untuk awal aja ya untuk awal aja soalnya biasanya kalau kayak gitu urusannya semua database nya nanti kan import itu biasanya sekali aja kan maksudnya sekali pas app mulai pindah ke tempat lain gitu gitu tapi kalau terus-terusan itu mah berarti atau jadi inject ya maksudnya nginjek ya terus nginjek data gitu kan ya gitu ya gitu deh siap jadi create itu kan pertama itu maksudnya gitu sih biasanya tapi bukan bilang gak boleh banget sih bisa-bisa jadi aja oke semangat lanjutkan ya untuk pertama boleh boleh udah keren banget itu ayo teman-teman yang lain jangan iper jangan jiper jadi motivasi iya motivasi kebutlah ayo kita mau ngebut kemarin ya kemarin siapa yang belum berhasil kalau gak salah yang Mac itu Mas Deddy bukan yang Mas Hanif kalau gak salah kalau gak salah Mas Dayat maksudnya udah sampai mana siapa tahu masih belum bisa atau udah gimana Mas Hanif gimana Pak pakai Mac siapa yang pakai Windows Pak siapa Pak Dayat nembak aja nembak siapa 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 aja yang pengen share screen kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi kalau misalnya hubungan sama database si tembak aja ke database langsung apalagi kita bisa remote database nya tapi kalau dari rails nya itu kayak tadi tadi aja so sekarang giliran Mas Hermawan halo halo pak jadi sekarang jadi jadi silahkan jadi apa pak jadi share share apa share layarnya tadi kan gak jadi sekarang gimana udah sampai mana baru sedikit Pak apa ya kan pak Hermawan has start screen sharing si loading wih ada Bung Karno bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa pahlawannya nice good cuman gini aja sih pak jadi bikin informasi tentang pahlawan ya ya pahlawan pahlawan doang sama sejarah singkatnya gitu jadi belum sempet dirapi-rapi lagi pak baru oke oke nanti jadi dulu nanti dia rapinya jadi memang awalnya isinya dulu baru manajemennya ya lebih baik ya gitu maksudnya jadi tahu apa yang mau dimanajekan berarti harus ada yang dimanajenya duluan ya ya itu yukad oh bentuknya pakai itu ya pakai modal bootstrap modal ya pakai bootstrap modal oke jadi nambahin pahlawan yang lainnya jadi ini kayak buku sejarah online gitu ya jadi cuma informasi pahlawan-pahlawan cuma ada nama pahlawan, fotonya, tanggal lahir sama sejarah singkatnya aja gitu ini sejarah singkatnya dibatasi 500 karakter panjangnya 500 jadi munculnya tuh bentuknya kayak kartu-kart gitu iya pak gitu pak nah iya bagus-bagus informatif jadi orang masuk ini belum masuk ke data-nya pak mana-mana karena ini di lokal settingnya kayaknya ada yang harus dirubah lagi pak kemana masuknya ke Skylight ke enggak pak pakai poskiri pak pakai poskiri langsung mungkin belum nyala servisnya biasa suka belum nyala tapi kalau belum nyala website-nya juga oh iya kayaknya kok ini pak haus iya kayaknya pak tapi kalau di itu udah ada sih pak kalau di mana kalau di hero punya udah bisa pak ini saya lupa lagi pak tapi ini memang warnanya enggak merah ya atau layar ku aja belum oh iya emang gak merah pak belum pak saya takutnya aku saya lihat oh 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 yang ό oh kemudian yang Oh Wih sudah siap-siap, share screen Ayo yang lainnya, share screen Biar bisa kita ganti Oh gitu Mungkin url-nya kali Atau file-nya malah belum terbentuk Tapi tadi ini kan dites di handphone pak Ini muncul pak Kalau dites di handphone Coba klik kanan Di gambar itu harusnya Open image Itu bukan Klik kanan open image in new tab Coba buka tabnya Yang Barusan itu Nah coba mungkin Tapi ada yang bener ya User image is S2 I see Tapi yang pertama bisa ya Oh, not phone Yang pertama bisa pak Tadi ngetes Ini kan dimasuk Lewat Masuk ada pak Tapi gak tau sekarang jadi gak ada ya Coba diberubah jadi versi handphone Itu tanda mobile-nya dinilai Kalau emang bener Ini dicek di handphone juga Jadi gak ada pak Gimana Ini Binyuk saya juga pak Tadi ada pak Oh gitu ya Berarti Kalau yang gambar Soekarno-nya itu Klik kanan Maksudnya di gambarnya Diklik kanan Open new tab Lokasinya Oke Yang itu Itu bisa dan lokasinya gimana URL-nya coba Duh, lihat Di atasnya Sama gak tulisannya Gini pak User images 2 gitu Kalau yang Atau Kalau yang Sama pak Sama ya User images Berarti misalnya Bukan di path Maksudnya Atau gak masuk ya pak Coba deh Saya coba masukin lagi pak Untuk tes doa Pergedean kali Atau gak Ada batis ya Gak ada masuk Iya Kenapa tuh bedanya ukurannya Gak tahu sih pak Tadi juga masuk sebenarnya Udah masuk Tapi Tidak terlalu Coba-coba Coba Coba Ini Nanti di Cek lagi pak Belum selesai juga pak Tapi ini udah keren Udah kelihatan bayangannya Ini Informatif Kategorinya masuk Ke informatif Keren Terima kasih mas Saya mohon Terima kasih pak Sekarang Contestan berikutnya Pak Edwin Wih Lomba Apa nih Iya pak Ini Bikin Informasi Mau lomba Lomba gitu pak Oh iya Jadi Ya Visernya Dari mana Pak Jokok Rt10 Nanti hadiahnya pak Terus Kontesnya apa Aja Nyojak 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 Informasi Kita Yang Gampang Gampang Aja Siap Siap Nanti Yang masukin Si Penggunanya Siapa Apa Orang-orang Jadi tahu Si pak Ini Ikut Lomba Ini Siapa Lomba Apa Terus ada Lomba Apa Aja Pakai Kembang Pakai Apa Kemudian Untuk Administratifnya Bisa Pakai Berarti Hebat Sip Jadinya Pakai Apa Nih Setampak Berapanya Tiga Ya Rubi Tiga Akhirnya Pakai Rubi Tiga Terus Pakai Relsnya Tujuh Sama Pakai Apa Pakai Gemnya Ini Restor Untuk Bantu Bikin Administratif Konten Blog Management Ya Ya Create Oke Ya Di Crestle Crestle Sudah Ada Authentikasi Searching Editornya Tapi Belum Bisa Makanya Semua Pak Ini Masih Berjalan Sambil Baca Tutorial Ya Trustle Ayo Kalau Teman-teman Lain Pada Pengen Ngebain Juga Silahkan Tapi Pas Nyoba Nyoba Gini Kan Baca Baca Banyak Kalau Di zaman Dulu Itu Kan Nggak Ada Yang Namanya Redis Redis Apa Ya Saya Jadi Baca Sedikit Oh Redis Itu Adalah Database Jadi Lebih Ke Apa Ya Ini sebagai Database Sebenarnya Pesan Relay Tapi Jadi Database Dipakainya Biar Singkat Gitu Tapi Nggak Nggak Ini Konteks Kita Nggak Harus Jadi Awalnya Redis Itu Untuk Kayak Memory Kalau Kita Punya Hardis Nah Redis Itu RAM-nya Tadinya Kalau Database Itu Hardis Maka Redis Itu RAM-nya Tadinya Tapi Sekarang Redis Mulai Bergerak Menjadi Primary Database Jadi Jadi Tujuan Database Jadi Database Jadi Kita Kenapa Mau Nyokai Cepat Aja Ini Performancenya Soalnya Pas Nyo Bain Instal Beberapa Gem Itu Dia Butuhin Redis Terus Instalasi Redis Aduh Kok Mumet Juga Akhirnya Cuma Baca Terus Aduh Nggak Pake Aku Pusing Gimana Instalnya Tapi Dia Jadi Mempercepat Proses Dia Tengah 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 Antara Antara Kita Sama Database Ya Tadinya Gitu Tadinya Tujuan Awalnya Redis Gitu Tapi Jadinya Sekarang Malah Jadi Saingan Sama Database Jadi Database Orang Stop Nggak Udah Nyampe Database Yang Tadinya Yaudah Di Redis Nya Udah Belak Balik Redis Ke Cage Soalnya Dia Cage Kalau Web Kita Punya Cage Jadi Web Yang Sebenarnya Ada Di Heroku Misalnya Kemudian Kita Di Indonesia Lagi Akses Itu Kemudian Heroku Mati Nah Cage Tetap Nyalakan Karena Ada Di Sertor Mana Singapura Selah Mana Masih Bisa Di Situ Tapi Kada Saat Ada Interaksi Data Kalau Naruh Datanya Di Tempat Yang Sama Dia Nggak Bisa Nggak Bisa Nggak Update Tapi Kalau Sekedar Melihat Jadi Bisa Penampakannya Kan Gitu Nah Sekarang Hubungan Sama Redis Redis Itu Ya Ke Database Sebenarnya Ada Tahap Berikutnya Tapi Di Cage Sama Tempat Redis Ini Jadi Satu Lebih Cepet Kedua Kedua Keputusan Nanti Pas Belakangan Itu Aja Coba Coba Aja Kalau Itu Ini Masih Berjuang Lanjutkan Jadi Siapa Webpacker Itu Apa ya Webpacker Itu Apa ya Webpacker Adalah Semacam Rapper Untuk Javascript Jadi Yang Jadi Apa Yang Kemarin Dibahas Sama Sopet Rahman Pada Saat Dia Sengaja Pasang Import Map Jadi Itu Kalau Sekarang Maksudnya Buka Comment Prom Coba Tulis Rails Dimana Aja Ini Nggak Nginstall Beneran Cuma Itu Keluar Dulu Dari Konsolnya Exit Tulis Exit Kemudian Rails Desh Desh Help Gitu Strip Strip Minus Help Bapak Nggak Begitu Kedengar Help 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 Ya Nah Eh Lep Salah Berarti Rails New Help Sorry Rails New Desh Desh Help Nah Itu Kan Ada Tulisannya Coba Diperbesar Biar Ke Full Screen Aja Di Bawah Ada Nih Pada saat Rails New Kemudian Ini Minus J Yang Paling Bawah Yang Paling Bawah Yang Ada Javascript Di Bawah 123 Ada J Kan Ada Skip Javascript Itu Berarti Kita Nggak Ngurusin Javascript Itu Ada Desh Javascript Pilihannya Pendekatan Javascript Adalah Import Map Yang mana Default Satu Webpack Satu lagi Sbuild Terus Rollup Kalau Nggak Nulis Berarti Import Map Kalau Webpack Itu Yang Dipakai Sprocket Sama Kayak Rails 5 Yang Kita Yang Kita Juga Nggak Terlalu Maka Cuma Maksudnya Caranya Jadi Sama Kayak Yang Ada Di Proget Jadi Kalau Mau Bundle Atau Apa Namanya Jadi Compile Si JS CSS Yang Ada Di Asset Garis Miring Javascript Atau Garis Miring CSS Buka Di Project Coba Project Pada Folder Asset Javascript Namanya Jadi Kalau Yang Packer Dua Ini Kepakai Banget Tempat Itu Untuk Itu Naruh Disitu Itu Nantinya Keluarnya Apa Coba Buka Halaman Yang Ini Aku Taruh Di Kolom Chat Nah Ini Guiden Kalau Pengen Baca Baca Ya Webpacker Itu Ya Agak Memang Beda Smas Profit Tapi Ya Gitu Mirip Mirip Ininya Bawa Jadi Dia Akan Turbo Turboling Itu Biasanya Memang Ya Mau Nggak Mau Kita Ngurusin Web Pasti Ada JS Sedikit Banyak Tapi Memang Membuat Trails Sekarang Rekomendasinya Dia Adalah Menggunakan Import Map Sekarang Mungkin Arahnya Dia Mengembangkan Import Map Kalau Terbiasa Sama Gaya Sebelumnya Pakainya Yang Ini Ini Sama Sprocket Ya Gitu Masalah Setting Aja Untuk Tempat Naruh Dan Tempat Ngepandel Gitu Gimana Ya Bisa Dicoba Tapi Kalau Tidak Salah Pakai Tread 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 Ya Dia Sudah Dipentuin Dependensinya Kelihatan Di Berikut Sepakatan Aja Oke Sekarang Mas Henry Atau Mbak Imanakando Atau Mas Dayan Gimana Yang lainnya Mas Zaki Kayaknya Belum ada suaranya Rahmar Rozak Mana Kando Ada dua Kayaknya Mas Hanif Belum ada suara Siapa lagi Ya Gitu Mas Edwin Terima kasih Sudah Share Itu Terima kasih Pak Tinggal Dilanjutkan Tambahin Ininya Apa Tapi Isinya Sudah Untuk 17 Selanjutnya Kayak Dekorasinya Terima kasih Ya Tidak Gak Bapak Dominan Warna Sama itu Kayak gitu ya mas Pak Turaman ya ini pada kemana ini ayo belirannya siapa lagi kalau pengen lebih udah gak sesuai aja kita 11, 19, 19 22, 23 oke sip sip gimana gimana yang lainnya gimana gimana coba lihat dong aplikasinya masih cuma tangsilannya Pak dari yang ubah yang projek itu cuma tampilan biasa yang kayak kemarin itu cuma ditambah-tambahin aja jadi malu ya Pak gak apa-apa baru mulai baru yang memalukan ayo aku juga apa-apa Indonesia Indonesia baru tampilannya aja Pak itu aja ngambil yang dari itu dari progress masih ngambil belum merubah cuma isinya aja yang jadi kata-kata motivasi aja tapi belum belum merubah banyak jadi layoutnya nantinya apa munculnya bentuknya kartu blok-blok kartu gitu ya rencananya gitu ya tapi belum ketemu aja kalau dikasih ada temanya apa terus dikasih gambar gitu tinggal milih gambar sama kata-kata motivasinya maksudnya gitu upload gitu oh oke tapi belum ketemu oke berarti modifikasi database-nya karena kolomnya berubah habis itu CSS-nya juga karena layout-nya juga ya custom words through words motivasi and encourage oh everyone oke keren-keren masih sama gak persis cuma isinya aja cuma pengennya dikasih tambah cuma belum belum bisa konsen oke tenang aja masih ada beberapa saat kemudian semangat 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 mas dayat baru perjalanan pulang terima kasih Mbak Imana selamat jadi oke baiklah oke Baci 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 Rahman mana improvement-nya belum Mbak iya iya lagi setting setting pos jadi kan kalau diprogetkan pos itu untuk nge-tweet ada semacam ungkapan kalau saya mau setting posnya itu jadi kayak forum diskusi pakai komen segala macam dicoba aduh oke enggak tahu hasil gimana si 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 insyaallah boleh-boleh oke yang lainnya gimana Mas Henry Roza Gesang Mas Ani sama Zaki yang malam ini hadir yang mungkin mau share screen pakai HP ini Pak oh iya atau sudah di upload bisa Pak maaf Pak ini saya kesan kesan gimana ini saya coba connect ke laptop dulu Pak ini tadi saya pakai HP ini saya juga banyak tinggal nanti saya coba so mungkin beberapa menit lagi Pak oke siap siap semanggu semangat semangat oke ya oke jadi kita sudah ya apa ada progress at least kan berjalannya tinggal apa ya sekarang berarti tahapnya yang lain ada pertanyaan dulu enggak ya seperti ini enggak ada sekejauh ini belum sih Pak nanti kalau pusing menerar mentor seperti ini enggak usah aja enggak usah lurtain oke oke apa 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 mungkin karena dua akun jadi 13 masih error ya Pak 13 masih error 13 itu errornya di oh 13 itu stop di apa ya tadi itu saya juga pikir harus sampai situ ternyata ini yang belum dirubah enggak usah dirubah yang user controller lah terrepresent apa enggak boleh apa ya yes itu tapi browser controllernya enggak perlu di authenticate cuman cuman disubmit aja coba ya memang masih error dalam arti secara di browsernya memang belum bisa nah disempurnakannya di 14 dengan cara add user authenticate ya bisa ya atau database errornya apa atau ya share keren aja yang di 14 cuma ini ini add user authenticate tiga password di kolomnya oh kolomnya kolomnya ini berarti apa saya share screen ya ya silahkan password digest itu di create to create di add kolom udah masuk ke database ya maksudnya ada kolom namanya password digest di database oke link link bawah itu belum ada isinya isinya adalah coba di enter dari change enter kemudian add kolom add underscore kolom kemudian spasi simbol users simbol titik dua user oke kemudian koma kemudian nama kolom yang mau ditambahnya yaitu password digest pakai simbol kolom simbol lagi pakai titik dua baru password digest kayak nulis user setelah itu koman koman tipe data yaitu string caranya sama asap string string aja tapi dengan cara titik dua string sama seperti insert namanya simbol nah sementara itu kita juga harus menghapus kolom password dengan cara remove underscore column terus users dari tabel mana kan dari tabel user juga kemudian koma kolom yang mau dihapus yaudah benar pakai koma dulu baru kemudian nama kolomnya yaitu password dengan titik dua namanya simbol ya cara nulis ini titik dua duluan itu kemudian koma tipe datanya biar gak salah ini kolom password yang tipe datanya apa string juga udah kemudian kita ke rails db migrate dari terminal b.2 migrate udah cek di database-nya pencet search-nya belum cek dulu di terminal lagi oke tidak berfungsi kenapa ini kok bisa cek ke terminal dua ada apa jalanin dulu terminal satu ini suka begini ya nah kalau tadi jalanin rails db apa yang yang itu yang bisa masukin kalem password dajus tadi yang bikin kapan sebelumnya oh tadi yang ngikutin yang pak saksi tadi tapi itu kan di chapter 13 11 jadi oh dibisain coba-coba bikin lagi aja coba-coba gini rails generate rails generate migration coba bikin file baru aja apa nampah password digest gitu biar nggak sama ya boleh add pd misalnya biar pendek udah sekarang buka editornya yang tadi pindahin ke situ yang ini mau dihapus yang ini itunya yang tengahnya aja yang tiga empat ya pindahin ke file yang baru tadi oke nah terus yang nanti kita hapus aja yang tadi file-nya yang tengahnya aja hapus biar nggak terjadi kalau file-nya bisa dihapus ya bagus yang ini bisa nggak kalau nggak bisa isinya aja oh isinya aja iya cobain dulu dihapus oh bisa yaudah nah sekarang coba ke terminal rails db migrate itu bisa coba lihat ke database users bisa ya oke nah baru sekarang rails console itu kita tambah kita tambahkan passwordnya user nomor 1 berarti kita find dulu user find by id 1 jadi instance user misalnya sebandingan class model user tapi class modelnya dulu ditulis user sama dengan user sama dengan user besar nah yaitu dot find by user dot find dot find score by id titik 2 1 nggak aku balik kalau ini parameter ini 1 begitu kita tambahkan passwordnya jadi user dot password sama dengan sama dengan coba passwordnya apa tadi can dan ninja aku disini diminta tanda string dulu isi stringnya oke habis itu baru di save user save di save di save di save di save di save Tuma di share controller yangnya kebanyakan Ini lagi ngedit itu ya Atau enggak Ini ya Oh udah benar sih Udah benar Itu perlu Udah biar aja dulu Soalnya memang belum benar Secara ini ya mah Ngecek ke database Sekarang cek database Tabel databasenya Pasti udah ada Yang password yang sudah terencrypt Oke lanjutkan Kalau ini tinggal nambahin satu Yaitu user.authenticate Nama apa String yang jadi user Caranya ke login Maksudnya user controller Yang metodnya login Nah Itu Di enter yang tulisan Email Find by email Titik 2 Params email Koma Nah komanya itu di enter Sejak komanya itu Komanya itu diganti Jadi tutup Jadi tutup kurung Nah jadi Cari user dengan email Udah selesai Habis itu baris 62 Add user Dot Authenticate Authenticate Method Namanya itu yang tulisannya Authenticate Sebelah kiri Instruction Kemudian dalam Bukan Ken Buka kurung Nah tulisan password Sampai titik 2 Dihapus Bukan itu yang putih Nah udah selesai Jadi jika user dot Authenticate Sama Cek lagi di Return slides Coba Tulisannya gimana Kan abu Authenticate Habis itu Berarti kan itu nilainya True false ya Berarti dia Turunin ke If Kan ada if tadi Nah itu kan 62 Turunin ke 63 Maksudnya Masukin Jadi kan tadi Cuma ngecek Usernya ada Nggak ada Kalau berdasarkan email Ada Nggak dihapus Ditambah Syaratnya jadi Ditambah Jadi if Usernya ada Dan Passwordnya Benar gitu Bacanya gitu Gini ya Dannya dua kali Nah Baris 62 Jadi nggak ada Sekarang Kalau dihapus Jadi bacanya gimana Kan Pertama Ambil dulu user Berdasarkan email Ketemu nggak Gitu kan Kalau ketemu Berarti Add user Ada nilainya Jadi True tuh Yang pertama Habis itu And Habis itu Di authenticate Passwordnya Benar nggak Sama dengan Setelah diencrypt Kalau Jawabannya true juga Baru lakukan Proses login Gitu Oke Cobain login Di browser dulu Ya udah bener sih Secara kodenya Udah bener Udah habis Next Habis Oke Kita sudah Menyesuaikan Terlalu jumpa Terlar Akhirnya beres Dapat Beres Satu Kurang Beres Mana nih Coba pengen lihat Paling bawah Paling buah Sertifikatnya Sudah Belum Belum Lanjut Bukan dari awal Oh iya Sisanya Dari bahasa Indonesia Bisa Indonesia Yang Indonesia Nggak dikerjakan Di Inggris Itu kayaknya Copy paste aja Modanya Sampai cepat Oke deh Ya gitu ya Mas 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 Oke Baru biasa aja sih Mas Sama Mas Ada Berapa Pertanyaan Oke Tapi sebelumnya Kita Naikin dulu Forianya Jadi kalau udah beres Nanti munculnya Kayak gini Harus dari awal Nih Kalau udah beres Nanti muncul gini Get your certificate Ya Nah For example aja Biar enak Muncul Dan Mana ya Nah Ya Complete Diora Nanti Kayak gini Bersama kita Sudah mendapatkan Certificate Instrukturnya dapat Certifikat Oke Sekarang Terima kasih Sudah menyelesaikan Donjo 4 Sekarang kita Kembali ke Serta berikutnya Yaitu Mas Dayat Speeches Pidato Mas Jadi Mau bikin Ini Untuk Ngarsepidato Per Good R Itu mau Diarsipkan gitu loh Jadi nanti Ini halaman Awalnya kan belum ada Terus ini Nama Presiden Ini Umur Negara lah Terus Taklan Kayak Indonesia Pulih Indonesia Bangkit Terus konten ini Ini isinya Isipidato Proklamasi Di Digret Masuk Untuk CRUD nya Sudah masuk Ini Pakai Skifold Yang kemarin Sudah Ini Baru Mau Merapikan Tampilan Ini Pakai Bustrop Juga Terus Ini Mau Tanya Mas Ini Untuk Tag Tag Filt Ini Ini Baru Teks Filt Itu Kalau Nggak Salah Jadinya Input Tag Input Tag Terus Misalnya Kan Ini Kan Opsi Opsi Mas Ini Kan Berhatikan NEM Terus Ini Class Itu Biar Kita Tahu Ini Gimana Mas Maksudnya Tahu Opsi 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 Dari Tag Filt Itu Gimana Oh Itu Ya Atribut Atribut Yang Disini Mas Atribut Nya Pong Kan Tadi Coba Disini Kan Ada Yang Misalnya Default Value Disini Kan Null Ya Gini Dia Error Dia Kan Cuma Argumennya Cuma Dapat 1-2 Tapi Saya Berikan 3 Oh Itu Namanya Tutorial Itu Helper Istilahnya Istilahnya Ini Yang Form Helper Jadi Action View Helper Itu Ada Disini Saya Share Harusnya Ada Disini Harusnya Ada Di Action View Form Helper Terus Bisa Di Explore Disitu Explore Query Submit Nam Query Helper Helper Oke Mas Thank you Silahkan Berkreasi Dengan Helper Tapi Ingat Tetap Semuanya Ujung-ujungnya Jadi HTML Jadi Pengetahuan HTML Maksudnya Dimana Maksudnya Kemana Mungkin Penulisannya Versi Rubinya Gitu Ya Maksudnya Seperti Itu Mas HTML Kayak Gitu Terus Nanti Rubinya Kayak Apa Tekaria Bodi S Mas Daya Sudah Terrubikan Terreuskan Tadi Itu Ngalami Kesusahan Gara-gara Cuma Satu Land Mas Disini Gimana Game Nah Sas 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 dari mobil mungkin besok karena libur dan upacara sore tadi lanjut besok pagilah sampai semangat semangat pacaran sore dapat yang sore Mas hati-hati keujanan itu harapannya malah hujan enggak deh jadi biasanya disini hujan terus sore ini juga barusan reda Mas tapi ngomong-ngomong ya mungkin dari saya seperti itu Mas untuk progresnya Mas iya keren tapi sebelum closing ini saya tulisannya bagus tuh dari mana tuh Mas tak tetap ya Mas ya hehehe ya dikabur Zayat halo halo itu fontnya bagus yang di visual studio gimana caranya teman-teman yang lain pengen tahu tuh yang mana nah yang ini lupa Mas Ata kemarin coba di sebentar lagi brepet itu nge-referensi satu milih phone aja atau ambil ekstensi phone ini install phone juga Oh termono monopiracode oke semangat mengoding dengan tulisan yang baru-baru ya modelnya ya biar nge-referensi biar nge-referensi SC SS ini di rails berapa ya kenapa Mas Ata kalau yang Starseed yang pakai SC SS Oh ini ini nggak tidak apa-apa nih bahasa pemrograman compilingnya S apa CSS masih nanti kalau udah dikombel ini tinggal CSS aja nggak ada S nya di depan Mas Ata pengen ya hehehe ya karena lagi tren itu kayaknya itu di jempolnya kasih ss.sc.rills karena bawahnya kalau nggak salah ini CSS ya yang tujuh yang tujuh iya yang tujuh iya yang tujuh iya yang tujuh iya ini tinggal tambahin aja ya kalau teman-teman instan saya gini tadi Mas eh relnyu wb f6 ss kalau nggak salah gini pakai sama dengan atau t2 saya lupa dapet ini udah include ini sama yang di javascript ss dapet ini juga dapat langsung bussip jatuhnya disini tadi yang di game file biar jalan bussrapnya kan defaultnya seperti ini ya di uncomment udah ini ini hampir siang sampai sore cari ini doang semangat tapi udah dapat paket lengkap itu silahkan Mas Ata cobain iya karena paket bussrapnya masih manual lah iya oke nanti dicoba ini oke 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 itu tc infonya nggak ada isu ya berarti mas oh pakai Ubuntu ya WSL oh pakai WSL Mas mau ya oh di WSL nggak misalnya mungkin lanjut yang lain saya juga mau lanjut perjalanan ini oh kemana Mas mau pulang Mas oh wah besok oh oh oke deh hati-hati di jalan kalau begitu Mas terima kasih udah share screennya mantap pak kontennya nah gitu coding sejati ya di jalan pun muding siap Mas siap siap nah itu untuk temen-temen tadi ya sebetulnya itu ada di layar yang ini pada saat kita help tadi kan ada tuh tadi kan bahasnya javascript sekarang bahasnya CSS ini lu milih choose CSS prosesor telwinkah bolstrapk bolmahk prosesork apapun cek bundlingnya mana ya di sini ini nah katanya github rails CSS bundling rails gitu CSS bundling rails tapi itu installnya kalau untuk new aplikasi aja ya atau langsung sudah jalan begini kita bisa update lagi langsung jalan ya iya sih saya sih seringnya pas baru ya pas baru sih pas baru ya baru soalnya kan perlu nginstall ya nanti caka-cakan kalau dari awal eh dari tengah ada di tengah agak aja pecah kan nantinya gitu kita bikin install si baru jadi silahkan pakai dart pakai CSS pose bolmah bolstrap silahkan yang suka front endnya kayaknya banyak yang mainnya disitu ya oke deh nah tinggal satu yang belum Pak Rahman sama kesang ya kesang belum ya kalau kesang iya Pak jadi saya coba seskintri ya oke silahkan teman teman jelek jangan gitu setiap proses adalah prosesnya saya cuma ngikuti tutorial aja sih Pak iya bagus dong ini terus ini ini terus oh bikin aktif barunya sip oke sudah ada komentarnya oke ini Pak udah ada komentarnya jadi komen si jadi edit ini udah bisa ini saya pakai fustrap bagus nih terus jamnya ini ala kadarnya Pak ya fungsinya dapat tinggal layoutnya kan berarti iya nah udah gak gitu aja Pak oke oke thank you terima kasih Pak terima kasih sudah presentasikan dan sudah memperlihatkan progresnya nah tinggal perbaikannya di layout aja iya Pak oke nah karena belum bertema 17 iya 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 gitu aja sih update-nya apa feedback-nya paturaman hayo tinggal tidak ada 34 hendri yang belum maaf kecil sekali mana-mana mana terlapak maaf excuse ya maaf pardon 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 sorry kebiasaan soalnya besok oh ya sekalian mohon izin juga Pak di kamis mungkin ada kemungkinan saya nggak bisa ikut live station oh ya kabur deh Ma kamis doang Pak jumatnya insya Allah ikut kalau besok ada insya Allah ikut kalau besok ada insya Allah ikut Pak tapi orang Pak Jis kalau bilang permisi-permisi gimana sih pardon pardon enggak kalau kan excuse me kan ya kalau sekalian prajis tinggal diganti aksennya doang jadi excuse me gitu excuse me excuse me kalau pardon itu kan lebih ke pardon me oh iya lebih sopan kan sebenernya iya pardon tapi bukan pardon pardon pake ong suka banget ngomong sengal Prancis tuh iya emang hidungnya juga ini kan kalau ngomong nggak dibuka mulutnya iya kan kalau Prancis kalau ngomong nggak dibuka mulut ya Pak jadi ngomongnya oh nggak apa ini ya nggak ada rutenya oh nggak ini iya saya lagi baru buat rute posnya sama user sama digabung start to get one kenapa dia kok nggak apa di x aja apa dari command prompt nya di x oh di start aja di start aja di start aja kayaknya dia kayaknya nyenggol kemana gitu errornya kebanyakan hisos loh kebanyakan omong apa ini banyak banget yang makan oke iya udah kita oh iya tuh tuh gambar mesinnya tuh steam deck nya oh iya steamnya lupa ini sih mau bikin login di seasoning depannya jadi gak bisa akses konten kalau belum masuk rencananya sih begitu gak tau nanti gimana implementasinya baru masuk SGA itu LMS system de gestion aprongse ya itu doang sih Pak terus baru diskusi jadi saya menyerah dengan javascript akhirnya nanti saya bikin layout masing-masing aja jadi udah dikasih ininya tapi gak tau kenapa iya gak tau deh kayak gila pagi yang paling bisa layout aja sesuatu jadi aktifnya saya matiin dulu sementara kan kalau diklikan biasanya diaktifkan aktifnya saya matiin dulu nah ini nanti mau masukin postnya cuman belum dimasukin sekalian komen segala macem sedang mencari layout yang cocok itu aja sih speed saya kecil banget sih berpuncara sih gak ada prakteknya insya Allah malam ini sih oke tapi kalau mau coba aja bikin ini project baru kosong cobain untuk ngetes javascript nya oh iya juga comment prompt yang pakai dash javascript tadi ini pakai apa D nya bootstrap juga oh enggak saya manual dan memang pengen manual dan pengen manual karena nanti kalau bootstrap lagi belajar lagi lama saya biasa ngetik manual aja ya kalau gitu bikin aja di project folder baru dash new kemudian javascript nya yang yang tadi webpack atau pahis build ya coba kita naik dulu eh tadi gimana webpack saya lupa comment web ya ya yang nge-lag ya yang nge-lag oh ya lagi ditutup masih lupa komennya tadi komennya adalah javascript kalau nulis javascript dashnya dua kali javascript sama dengan webback gitu ya gitu database nya apa skl-like kayaknya defaultnya skl-like cuman kalau sekalian dilakukan oh iya gapapa nanti gak tau sih defaultnya skl-like yaudah gitu aja apa ini nanti mailer kita baca nge-baca 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 jadi rails new selena dengan yes back oke wc semuanya udah ada ya nanti maksudnya kalau emang jalan kan berarti tinggal di indah-indah si migrasi yang udah jalan enggak keganggu folder baru ya kalau bener ya lanjutin kan gitu ini pencet ringgis bandingnya pencet web decoder Terima kasih. 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 yang isinya yang lain yang diperlukan yang lain karena sekalian itu makanya dia yang itu itu pakai nama package cuman kayaknya dia stop karena nggak ada yang disitu di lokalnya Coba tulis yang sama dengan apa yang spasif version gitu atau V ada kan Oh iya ya juga nggak ada node-node 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 nya keknya intinya adalah yang disini dia akan membutuhkan node-node dan temen-temennya udah terpasang oh iya terlupa terima kasih ini kan baru baru banget lahir aja install ulang oke jadi mengoding yaudah sprocketnya disama ya disini sprocket biar saya nama ini kalau sprocket tapi kemarin udah jalan kok isunya apa sih aku lupa dari yang project yang sedang berjalan itu gimana cara naruh javascriptnya saya yang sekarang saya aplikasikan saya tulis di html aja script javascript terus yang kemarin yang gak jalan apa ya aku lupa terakhir yang gak jalan masukin di aset aset javascript ini clickation.js taruh disini oh taruh disini terus gak jalan gitu ya terutama itu terus habis itu kan karena disini juga ditulis importnya ini kan ada import disini stylesheet javascript kan dan ketika import disini stylesheet javascript dia malah jadi error oh iya double gak bisa double javascript gitu makanya error di server ruby nya pas di reload gitu cnc eh tapi ini udah ditaruh di git belum belum aku coba coba mau penasaran untuk meng-transform ini biar jadi bisa tolong taruh di git sampai gue komentar yang penasaran ya karena harusnya ada selusinya maksudnya semuanya terus saya taruh aja git aja git git ini git 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 taruh ke git 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 di branch nya nanti kan nanti kan juga di update kan ya sekalian aja git push ke branch nya patur aman teman-teman yang lain juga daripada nunggu nunggu perfect ya mending sebelum tidur upload set ya udah ada di git jadi pas hari kapan ternyata gak bisa hadir atau apa ya projectnya udah ada kan foldernya apa project rb kalau komennya oke nunggu gt-nya terus wm-sales seperti itu udah ada dong terus and hit commentnya tapi kemana nih oh iya oh iya belum pernah begitu yang tetap selama lagi selu pak komen itu siapa tono aja itu kan dan saya yang branch ayo ayo si lupa buka dulu ke branch nya ke kelas ruby pro proyek saya ada yang isinya 071 RUB123 kok ada 2 ada yang ada yang by saya sendiri ada yang semuanya sama Fathur Rahman yang saya tekan update by saya update by Firazaki Firazaki itu ke merge from dia naruh di ke kita cek dulu for request-nya naruh ke siapa call request bakal saya tolak dulu tinggal jadi biar bisa masuk ke masing-masing oke ya branch ya jadi bukan ke main ya teman-teman masuknya ke branch masing-masing ini coba ke mas Fathur Rahman folder folder sendiri yang yang folder yang ini dulu deh mas Fathur Rahman folder lain git clone kalau emang belum ya besok aja tapi ada dua sih eh itu lihatnya dimana apanya oh lagi lihat kita gak kelihatan oh iya bentar ada dua pak oh iya oh itu oke baiklah dua saya gak tau ini terus kemana mas Fira mas Fira tuh yang ada disini gak mas Fira Fira Zaki tuh halo saya curiga adminnya atau jangan-jangan lagiin sekali dan terima kasih juga untuk di uploadin atas nama saya apa jalan Fira Zaki nih asli yang namanya Fathur Rahman kayak saya ini double Fathur Rahman oke mesti gakan baiklah nih gini aja mas Fathur Rahman ambil yang mana ini lagi yang terakhir saya akut baik saya sendiri nah udah ambil aja yang itu satu lanjutin jadi get get apa tuh disitunya get yaudah boleh boleh tapi kan harus ini dulu apa namanya existing posenya coba pull dulu kemudian disitu atau enggak get clone dari tapi bukan dari main tapi dari branch coba bukan disitu nanti ketimpa projectnya keluar dari situ keluar dari folder itu namanya tadi yang ada di kolom chat tinggal di paste salah get remote enggak nah get remote itu bukan yang bukan punya saya efek kecil kan salah 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 emm ta stay dulu disini saya mau ke paste why edit dulu sebenarnya di jendela lain kenang efeknya punya saya kecil bikin-bekin sebalut enggak usah kemarin jadi masuk what not sound why kok itu nggak usah sama Tri Wadrahman ya Oh salah kopi pasti ya Iya ini mematuhi jatuh kemudiannya aja sampai.git berhasil apa kelas rubyproab3.gitnya maksudnya ini deh kelihatan kasih ujungnya dot-kit terus nanti langsung pindah remote eh remote branch namanya Petur Rahman git branch eh masuk dulu kopi ke CD kelas akan muncul nah tuh ya kan emang cuman satu ini kan main ini kan main Oh iya nanti bakal berubah ini biarin aja Oh sorry kita ke komentar masih nah masuk ke foldernya dulu Oh sebenarnya yaitu jadi kelas kau dari awal ya gini ceritanya bisa aja ini udah salah kemudian hit branch Petur Rahman gitu nah terus kemudian get check out nah coba lihat lagi ke kemudian eksplorernya Oke habis itu baru habis itu baru foldernya masukin di sana kemudian kita push jadi saya copy dulu foldernya oke kita copy dulu tapi harusnya emang nulisnya beda lagi apanya nulisnya gimana efek kecil karena kalau efek gede kan tadi punyanya sifat ya apa itulah oke katanya magam isos pasti hadis lah selama selama nanti ya kalau ssd kan ssd gitu kan selesai ya tapi itu servernya udah mati maksudnya gak lagi udah saya matiin yang folder yang lay copy catch semua itu udah saya matiin di tadi sebelum bikin javascript di atas nah ini terminus oke selesai selesai 18 hari yang lalu temen-temen pada kapan uploadnya itu udah jadi satu begitu disuruh begitu upload tapi sudah perabaikan mungkin nanti di akhir minggu ini upload semua selagi penutup acara sekarang get check out udah ya get press udah oke kalau udah wait push udah belum loh masih 3,4 jalan 6,4 detik ya 1 menit keren jadi gitu harusnya sih abis ini muncul tapi pushnya ini bukan kemen bukan kemen ya kit push origin paturahman jadinya iya sih beter kemen sesek usah kemen harusnya itu masuknya ke pull ya dari sini kit pull dulu punya punya faturahman bisa ya bisa ya misalnya sih konflik ya kalau belum ya ya kan teman-teman yang lain udah pada nyobain kan masane masuski kalau belum pull oh cobain kita alami aja git push git push apa tadi origin langsung aja ya ya cuman nanti kelihatan push origin apa gerakan terjadi belum login git dulu mungkin oh iya juga sih jadi udah tapi dulu lagi terlihat udah terlihat dulu boleh boleh cek itu apa kalau bisa 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 git at ini dulu gak udah ada udah iya git at spasi titik ya langsung why karena project RBI-nya udah ada ini jadi jadi perlu diat lagi kita tinggal if you ada disk by mistake you know bit from index by oh ya foldernya ini hapus aja di dalam folder project RBI-nya coba ke explorer masuk yang ini hapus aja jangan yang ada aja yang ini yang dihapus cuma satu folder ini folder git kok gak kelihatan oh dihidup ya view view apa itu option kita nyaw semua-semua ini matiin semua dia nge-lag yes oke nah ini kita nol gitnya push ada hoax oh bukan hoax oke lanjut lagi git add oke terus gitu doang biasanya panjang biasanya panjang biasanya panjang kayak Roku git kok panjang sih am atau em dong aja pakai git status apa kita apa saya kejap kayak git status status iya gak pengen tahu katanya git spasi status bantuannya mentor di di bener eh kok gak mau hey why sedang kalau sedang bisa disini bisa nyempil kita hapus dulu nah itu baru tidak fokus tidak fokus ya auto fokus selalu yang penutupnya saya paling lama ada aja masalahnya sign in with your browser heran emang kompetennya ada apaan sih lalu lah gak pernah ngoding gak pernah apa-apa tiba-tiba sudah ngoding banyak yang belum keisi gak punya basic apa-apa jadi bahan materi jadi bahan materi senang literally kayaknya saya doang sih nih anggapnya basic apa-apa enggak lah semuanya juga belajar maksudnya kan kalau yang lain kan ada-ada basic kalau saya kan gak ada literally dari 0 jadi biji bahan materi juga sih ah udah oh iya udah sih kita coba cek yang kecil yang murid kecil bener gak ada yang muncul ya itu bisa tapi itu Redmi nya kebawa ini isinya apa nih itu yang yang kebawa ya udah gak apa maksudnya nanti tinggal lihat pusang itu aja ya maksudnya kayak gitu nanti saya ambil nih disini saya cobain besok kita mohon maaf ya pak kok isinya masih berantakan ya masih memiliki coba sana-sini jadi berantakan banyak sekali dicoba di project kita malah gak bisa dipencet why aduh ada aja emang ngetop saya ini iya ya bisa dipencet sebentar saya hapus yang Redmi nya dulu oh jangan-jangan masuk ke git main oh enggak dia gak ada di hit main cuma maksudnya tuh apakah padronan itu ada di oh ini ada nih adison push apa nih aku gak post enggak-enggak jangan di merge aku aku telah ini ke ke folder ke komen apa explorer itu hapus yang tulisannya git attribute git ignore oh ya kita mulai semuanya awalnya gila ya trip ini juga kebawah tadi gila ya oke ya semua kembali lagi ini kita push ulang kita push ulang oke bisa ya forget add dulu eh lupa mau ada apa ini tuh kemudian masuk ya apa gitu nih dulu kita gini dulu deh bisa life oke ini sekolah git rm kacet coba nulis hapus yang ini dengan itu ada hanya di atas git rm cage gojek rb git rm nah itu apakah jadi hilang di di ini semua kan apa yang hilang ini cuma hilang dari case kan udah habis itu sekarang coba git add lagi apa ini git add git commit gitu-gitu udah udah terus nah itu dia proses tuh akhirnya oke masuk mark touch nunggu nice jalan kok jalan aku kucu laptop baru insyaallah dapat kerja lah lebih real sih dikatakan amin jadi tadi itu yang ke-upload cuma foldernya aja nama-nama folder folder kosong jadi ya gak ada isinya ibaratnya sepertinya begitu sepertinya seperti itu coba di pencet enter kayaknya kalau enter stop ya masa iya cuma ya omgading tidak mendapat apa-apa ini apa sih besok oh tutup aja dulu jadi teman-teman yang lain mau ngomong kenapa pada belum ini saya sambil cek in ini lupakan kita fokusnya marathon ini kita punya 38 brand slot masalah 38 users yang udah upload ada sih beberapa ruby tapi stop di ruby kayaknya teman-teman ketika mas ternyata mas 1 juga eh bukan ya Ahmad Deddy eh kayaknya Ahmad Deddy ngalamin yang sama coba coba apa Pak Terahman coba cek di browser-nya dia ngalamin sama coba buka browser apa branch-nya atau itu di ya boleh sini switch ATH kalau salah control F ATH teman-teman ceratok kenapa dan waktu ya gitu eh bukan orang ya kalau gitu Ahmad Deddy Ahmad Deddy Ahmad Deddy gini aja gini aja itu mah berarti ini pada salah selamat masuk oke oke ke atas ke atas pencet yang menu code kode sebelah kiri kode habis itu nanti ada drop down sebelah kiri ada main nah itu pilih yang Ahmad Deddy coba Baruddin Tanuarto Baharuddin oh ini dia nah itu lihat di bawahnya sama tuh kayak gitu oh iya kayaknya ada salah kayak barusan gitu kenang aja so it's a rookie mistake everyone did that i did that iya lagi sahabat sejarah terolah itu buat kodernya oke kebetulan gitu sering dan belum selesai yey yey kentangku kentang nah nah itu dia saya pencet panah oh yaudah pencet apa tadi lagi komit coba git komit abis git lagi lagi komit status untuk cek status ini belum terkomit berarti hijau ya ada di case berarti apa yang harus terlalu komit lagi karena git add nya udah ya berarti git komit gitu kan atau remove dulu git git komit langsung komit oke oke coba ya oke menit m oh namanya ya pak mentor 2 kemudian barusan defender oke kenapa mbak kenapa bu laper menter apa laper laper ada tetap saya pengen cerita ada ada aja ini itu penerbangan udah udah ya git push langsung git push git push origin git push git yaudah pull dulu git pull origin pak raman pak raman mumpul semua lagi oke di copy semua gini ya kan oh ya enggak git pull oke udah habis itu baru lakukan yang tadi git push di yeee marcus d yeee terlihat sekarang udah sore bisa kebuka nanti jadi saya tinggal kalau mau balik ke kompet tertentu di semuanya Pak kita hapus ulang memang saya pernah cari itu tapi solusinya enggak enggak enak sih soalnya kan komitnya ada ada nomornya memang komitnya kan gimana ya bahasanya aku nggak bisa jawab sekarang ya kenapa tuh panjang pengalaman yang enak pada saat rollbacknya enggak sih maksudnya caka-cakan aja jadinya get commit rollback itu ada ada nomornya tapi itu bisa lakukan sebelum push ya kalau nggak salah kau udah hapus mah jadi aku pernah masih lihat ke misalnya kan kita coding nih Pak terus aduh kok salah ngeror kok nggak bisa balik lagi ya tadi kan aku udah komit nih aku bisa masukin lagi ke tempatku lagi biar nggak ngeror lagi ya kalau komit sih ya tapi kan push habis itu masalahnya di push kalau sampai komitnya aja dia apa namanya ya bisa di refert istilahnya get refert gitu yang tadi udah ngerjain komit itu ada nomornya nah kayak gini kan ada nomornya nah kita tinggal ini aja tuh refert ke nomor sekian yang kejadian apa oh tiga file tersebut mundur ya gitu cuma ya ya apa bener pada saat kita komit kita nulis yang ini coba lihat kasus yang tadi kita kan nulisnya asal ya maksudnya asal disini adalah si keterangannya si filenya ya kalau kita nyerapi ya komitnya persis perfilnya itu apa jadi pada saat komit itu memang file yang dimaksud aja bukan yang keseluruhan kayak barusan masuk folder gitu terus kemudian nanti kita cuma nge-update satu baris gitu kan nah satu baris terus kita namain ini ini lagi nge-update apa ya navigation bar nya aja gitu kayak gitu sebenernya besoknya eh nggak jadi nggak jadi pakai navigation bar situ kasus jadinya pakai sidebar gitu misalnya jadi kita ganti kayak gitu kan kasusnya kurang lebih ya gitu Pak kalau saya sih lebih banyaknya kasus error coba-coba macam-macam kalau nggak jadi ngulangin lagi aduh tadi gimana ya karena biasanya orang komit itu udah ngetes di lokalnya maksudnya dia udah jadi nih jadi sesuatu lah produk A sama produk B gitu bukan bukan sengaja jadi gitu bukan sengaja jadi tapi udah jadi dulu cuma beda versi gitu maksudnya beda versi jadi tinggal dituker gitu kita tetap jalan cuma bukan yang dimaksud gitu aja kayak ini kerjaan hari ini sampai halaman satu besok sampai halaman dua gitu tapi dua-duanya kerjaan saya yang bisa dibaca orang ngerti sampai halaman satu cuma belum beres gitu gitu biasanya untuk subversion itu gitu bukan yang error satu ini sampai nanti error dua nggak tahu juga ya kalau ada yang apa namanya yang ngeleksi ngeleksi kejadian folder ini lagi error disini bisa jadi ya bisa jadi kalau lagi ngetes kalau testing sih bener bener juga sebenarnya kalau saya biasanya pas mau commit itu udah udah jadi satu fitur misalnya fitur A teg sampai sini atau giliran siapa orang lain yang ngerjain nih yaudah saya sampai situ ya gitu terus nanti dilanjutin sama orang lain ada nomor tahapan gitu Pak yang kemarin udah sama sama si orang dua itu udah dikerjain oh yaudah punya saya di rollback nggak jadi gitu kan ditimpa sama dia atau jadi per nomor itu gitu ya gitu pakai refert kalau mau coba refert nama nomor commitnya dicoba aja mas Edwin isin Pak kalau akhirnya mas Hani pada suara aja bingung Pak ini kok udah pada jadi semua terus tadi saya coba cari-cari nih cari template ininya tml-nya nah ini udah ketemu Pak cuman mau nyoba masukin rails-nya ini banyak JS-nya javascript-nya ini nah itu cara masuknya di javascript-nya dimananya ya Pak nah javascript-nya gimana dulu nah ini coba screen aja atau lama nggak nih lama nggak nih nggak apa-apa nggak masalah sih saya baru mulai kerja jam segini Pak tidur jam subuh saya tidurnya aduh saya kerjanya malam nah ini Pak ini kita bagi dua rekaman ini ini pertemuan itu lebih menarik lagi jadi besok bisa compile ini apa ini oh ini bootstrap berarti bootstrap ini yang jQuery udah kelihatan kan bootstrap ada jQuery ada terus semua lagi ini masukin di rails-nya ini dimananya ini jalanin dulu maksudnya ini kan HTML ya maksudnya template-nya template HTML.js ya coba di browser-nya gimana penampakannya ini yang ini oke sekarang coba buka ctrl-u apa atau klik kanan inspect ya ctrl-u aja deh ctrl-u 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 ini apa opera ya opera sepertinya seperti itu ini bukan apa chrome chrome oh chrome oh dia langsung kelihatan logonya kelihatan putih sih bisa gitu gitu udah sebelah silau yaudah nah berarti mau gak mau nih kayak temen tadi tadi siapa ya yang tadi bikin project siapa masnya ini mas Hanif klik kanan eh klik kanan ke komen prom buka folder baru gitu ya rails yang tadi matiin dulu oh kan kembalin kebumin investasi ini yang aneh ini yang ini aja di empat aja nih pak kenapa lagi jadi di 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 rindah yang lain pas di get started gini 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 cd aja cd titik-titik dari situ dari kebumin luar aja kali cd titik-titik titiknya dua kali maksudnya titik-titik enter kemudian sekarang rails new nama project baru lihat strukturnya dulu jangan di enter jadi gini rails new apa nama aplikasi terus strip dua kali spasi strip strip CSS CSS jadi CSS atau CSS strip dua kali kalau nggak salah tadi terus sama dengan bootstrap kan pakai bootstrap ya iya sama CSS terus CSS CSS sebenarnya CSS ya udah itu dulu sama ini versi 3 kan emosional rupi 3 noro setuju yaudah iya oke sip oh itu kesitu nggak tahu ini apa ini game file override iya 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 tadi udah di ini ya app-nya udah ada game file ini ini aja bikin baru namanya ganti maksudnya jangan app-nya baru apa gitu tadi udah ada udah kadung ada ini ini bootstrap oke yang mau harus kenapa ini enggak punya git disini enggak ada git ada sih keman belum ini belum masih ada yang error-error kemarin kalau langsung yang dari pakai yang file aplikasi yang udah ada enggak bisa yang kemarin yang udah jadi atu-atu sih jadinya maksudnya ini maksudnya config ini jadi banyak nih ada app-based mau di-app lain nanti banyak yang harus di confignya jadi mendingan benerin dulu kita coba tulis git init di isunya apa sih gitnya gimana nulisnya pak masuk dulu ke aplikasi jadi aplikasi lama atau apa itu kemudian git init gitnya tuh gitnya kan yang enggak ada nah berarti kita ke browser tulis git scm download dulu install dulu kemarin udah nginstal tapi kok enggak ada berarti dia belum terdetekt tuh yang ini yang ini Windows itu yang di layar udah udah ini pak oh berarti dia enggak oh berarti dia enggak coba dia di enter dulu punyanya git bass ya dia enggak pencet lagi aja deh install lagi supaya dia bisa nyala di di comment prompt kayaknya pada saat instalasi tidak tidak membuat dia bisa dijalankan di comment prompt jadi tidak dikenali gitu oh ini kayaknya udah ada nih di mana semua coba berhenti lagi ini bukan ini kan iya udah berarti sebenarnya cuma kurang install nanti dia mengupgrade remove refuse kemudian di upgrade tuh liatkan teman-teman semuanya pakai mingewe berartiin ada yang dia misalkan komple komple kemarin SKL saya enggak bisa kira-kira itu sampai putih ke hari itu ingat bener launch kok jadi sama bentar tutup dulu ulang lagi enggak yang dari dari tadi pas proses install control Z lagi lagi next ya next nah itu dia yang ini bukan bukan yang atas ini ini itu get nggak kebaca kecil nanti use get and yes itu dia yang bawah yang atas ya itu nggak pula next aja next lagi oh enggak yang bawah oh 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 ya jod ya bola itu okay next next e install maksudnya selamat menikmati ya nggak apa-apa tapi sekarang mau buka komen prom aja ini biarin aja tutup aja nggak apa-apa komen promnya buka yang baru klik kanan new ya boleh nah sekarang coba tulis git git aja udah bisa kan yaudah sekarang coba ke folder yang dimaksud baru jalankan tadi rails apa tadi ya itu tadi terus tadi ini tetap bukan keluar lagi jadi titik-titik dua kali kita tulis lagi namanya tuh rails new nama aplikasi yang lain yang bukan yang pernah dikasih 2, 3, 4 apa gitu ini ya harus disambung kemudian pake css ini balik lagi ke awal bisa nggak disini stop ini boleh boleh tapi jadinya folder itu nggak apa-apa maksudnya dihapus nanti iya dihapus ctrl x c aja kalau mau cepet ya buka comment from yang baru kemudian jadi apa tadi rails new nama aplikasi css css sama dengan bootstrap bootstrap iya nah gitu kutat jen 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 iya betul tulis nah sekarang baru masuk ke cnd apa tadi ap3 ya iya ap3 ya tapi dari comment from aja cd 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 bukan cs nah baru kemudian bundle install selamat pagi teman-teman yang baru bergabung udah pagi pertemuan di pertemuan berapa ini 19 19 tanggal 17 buat opening yang berikutnya ini ntar kan di edit waktu itu ulang save-nya dulu udah ya nah kemudian udah yaudah nyalain rails-nya rails-nya as 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 suming udah lancar ya tinggal migrasi migrasi kelas-kelasnya belum lancar ada isu kita lupa ya dze info sama apalagi yang dze dze info info katanya oke jadi notepad ke jamfile notepad spasi jamfile disini disitu juga boleh notepad atau sebulan kita pakai atau ya notepad spasi jamfile kita hapus yang bawah yang tulisan ini terus jangan lupa tips dari temen kita tadi kan jm sas relnya input inputnya maksudnya yang waktu gak ada jadi gak ada maksudnya tadinya ada sekarang jadi maksudnya dengan kita nulis CSS tadi jadi ingat kembali close oke ber harusnya bandensal dulu kali kayaknya ada yang lupa nah tuh bandensal dulu kemudian kalau kita cek ada lagi yang harus dibetulkan masih ada lupanya apa lagi ya teman ini ada yang kita pakai kayaknya tadi ada yang belum dimatiin di command prompt yang lain oh iya ini ya matiin dulu kecuali ganti port ya kalau portnya oke coba lagi oke coba masuk masukin satu-satu misalnya ini pasti berubah ya kan harusnya oke kemudian dari dari template kita ambil satu-satu dulu aja misalnya home ya misalnya untuk home kita bikin dulu controller home-nya controller caranya dari rails j controller home mbf 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 pembo sip baru review home nya nah itu di simpan itu atau di copy isinya sih harus dibuka ini mana ini yang template sudah 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 udah share oke udah belum eh udah udah sip nah terus kita hilangkan sebagian ini yang mulai dari doc type dari baris 1 sampai baris berapa 100 ratun kebawah sampai body di on dimasukin aplikasi ya karena kan nanti bakal sama semua mungkin ya body bodynya bodynya juga gak ada di baris 1 yang punya sekarang yang top itu jadi gak ada juga oh iya tapi jangan jangan ditimpa dulu apa taruh aja dari baris 1 baris 1 di nah kita pasti aja nah baru kita sesuaikan apa aja yang boleh dihapus ada yang gak jadi mulai dari kayaknya kita ambil yang baris 42 hapus baris sampai baris 45 baris 41 baris 41 pindahin ke 49 baris 40 hapus baris 48 hapus baris 40 hapus oke harusnya itu dulu harus yang bootstrap udah dulu deh udah dulu deh sekarang ke top lagi ke bawah hapus yang buah itu ya sampai situ dulu kita browsing garis miring top itu ya belum garis miring home top ya ya jauh ya kayak tinggal masukin CSS 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 yang dimaksud adalah CSS style .css masukin dan ada aset style ya kesitu boleh atau bikin file baru namanya namanya top CSS CSS atau home 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 seperti ini coba browse dulu ya lumayan udah ngaruh ya berarti iya udah ngaruh 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 udah gitu kalau yang s-nya js-nya javascript iya javascript-nya coba aset itu bikin folder nomornya javascript aset di dimana aset folder javascript semoga bisa ya semoga ya scripts oke terus bikin application js di dalamnya oke terus ke config di aset config manifest tambahin situ baris tiga copy baris atasnya yang semuanya semua baris dua maksudnya ke baris tiga ganti dengan kata javascript dan js dan hitunya j spasi spasi oke terus kita mau ngapain tadi js-nya yang mana coba cek js-nya yang ditaruh disitu yang di home yang mana misalnya custom js sistem ceknya disitu di tadi di application dari application home oh html erp di atas application kan jquery ada custom js ada untuk custom js aja custom js maksudnya yang mau diambil cuma yang custom js coba buka dulu file custom js maksudnya buka di jangan disitu ya oh bisa yaudah oh di application jquery ya berarti harus nulis di jam-nya jquery dimananya nih sebenarnya rs7 jadi buka jam file-nya tulis sudah sudah sebentar ya jadi aku lupa namanya sudah ada belum ya ya bisa disitu jquery strip rails terus ya oh oh uh katanya kita perlu ntar ya jQuery itu pakai Y jQuery Y bukan jQuery Yes tapi jQuery kemudian gak ada ES nya gak ada terus bukan file tapi rails udah habis itu apa lagi iya tapi sebelumnya ke ini dulu ke application install sheet coba lihat application bukan folder app install sheet itu ada application css oh ya css oke jadi sekarang bikin application dot scss install sheet klik kanan application application double pair isinya adalah add import bootstrap itu yang belum ya import import tanda petik string bootstrap isinya adalah bootstrap gak ada gak ada tanda-tanda lainnya ya titik koma kalau udah selesai bukan di luar bukan di luar ya udah habis itu ke folder config initial ya di bawah config yang bawah misalnya config yang ada routes nya initializer asset initial asset nah itu yang ada recompile itu yang paling baru 12 maksudnya di tidak di kelihatan terus oke udah terus ke ke application ke app segeris miring javascript tadi yang baru kita buat application javascript application js itu tulisannya adalah import jquery pakai tanda petik ya jquery nya tadi q nya kecil aja terus import jquery ujs di copy aja ke bawah baris 1 ini di copy ke bawah ditambahin underscore ujs setelah atau jquery ujs habis itu dibawahnya lagi sama kayak gitu tapi import popper 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 ya terus import bootstrap import bootstrap karena bootstrap itu sekarang ada dua yaitu satu dari js satu dari css habis itu keluar soalnya pakai template semoga jalan ya ke command prompt yang tadi jalanin server matiin dulu exit yes kemudian kita bundle install ya kalian cobain draw server bandunya sih jalan coba cek tuh import bootstrap bootstrap nya di mana itu at berarti CSS ya bootstrap nulisnya bener import bootstrap nulisnya di SCSS bener ya di aset rb sebelahnya sebelah file ini di atas aset itu di sebelah ini yang lagi dibuka sebelah kanan nah itu tambahin dong bukan adminjs tapi jQuery adminjs jQuery 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 Oh manapa Oh ini iya tapi kok jadi gitu gitu harusnya edit apa backpack namanya kok jadi merah emang tadinya merah Oh ya udah bener-bener sip save udah udah jadi dimatiin dulu kemudian nyalain lagi servernya template error unreadable bootstrap baru satu application CSS import bootstrap ini tetep enggak nemu berarti ya bootstrap nya jam bootstrap nya emang udah ada coba lihat di jam file emang ada oh ya belum ya belum belum ketemu ketemu ada bootstrap di situ nggak ada ya udah tulis di bawah jQuery jam titik ada petik bootstrap oke habis itu udah banding install ctrl-x disitu banding install ctrl-c banding install si si bareng server coba browse yey yey error master jesus supported by auto prefix Config temp Runtime.js oke gimana yang di application ini tadi ini mana gitu ya layout application HTML Wow ini dapat yang ini kali itu boleh di hapus yang tidak ada itu karena itu itu salah satu coba yang atas coba ke aplikasi CSS yang sebelah kiri style sheet aplikasi CSS nya di hapus aplikasi CSS nya siapa oh ya udah 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 dinyalain lagi masih disitunya di matiin dulu servernya nyalain lagi baru bisa kita tahu perubahannya masih ya kasih itu itu membawaan itu ini maksudnya ini sintaksnya udah bener yang ini tinggal yang lainnya yang menyesuaikan maksudnya semuanya ngasih tahu bahwa itu tidak bisa yang study dimasukin sini Oh saya pre-compile ya ya udah berarti ya udah cobain dulu ke mana komentron tadi itu tulisannya apa rails aset klomber ya rails spasi aset titik dua klomber clomber rails aset clomber itu oke huruf e-b-nya dua olah itu ditulis slumber Oke yang cobain masih yang nge-clean semuanya sih ya mungkin agak panjang ya teman-teman yang lain kayaknya ya sebenarnya javascript ini jadi momok ya gimana kalau kita apa namanya jadi ada PRnya kan jadi gini maksudnya kan teman-teman pengen masukin template yang udah ada kan itu kan kebanyakan pada template gitu kan ya itu kan template itu memang sekarangnya orang-orang orang lainnya pada suka pakai JS-nya kan enggak cuma CSS aja maksudnya berarti harus juga bisa sebenarnya kan temen kita tadi siapa sih yang berhasil bootstrap tadi Mas Edwin sama siapa bukan Mas Atwa eh siapa jadi siapa orangnya udah nggak ada saya pakai bus ya Pak nah itu gimana tadi bedanya pas pertama awal atau dia cuma masukin saya disimpan di ini Pak saya pakai CDN apa CDN berarti caranya cara yang ini ya cara yang pakai Rels 5 ya kayak di project ya iya simpan di application iya 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 boleh boleh JS-nya disimpan di public kalau saya saya JS-nya simpan di public terus dipanggil di application atau ml.irp nah boleh-boleh nah bener juga itu bisa bener-bener itu udah jadi, tinggal dipanggilnya benar jadi kalau yang udah tercompile seperti itu taruhnya di publik aja kalau yang ini, ini berarti engine-nya yang kita panggil iya sih banyak solusinya cuman sepertinya mengingat kesehatan kita semua 3 menit lagi nih, pagi nih di langkatannya, di programming kita selalu-selalu bersama ya selalu-selalu aku sih gak apa-apa, cuman maksudnya mungkin kita kasih jeda dulu untuk mikir ininya, langkahnya di pertemuan berikutnya kita lanjutin masnya bisa coba sambil nunggu nanti mas Hanifnya bisa coba cara yang tadi yaitu kayak nyisipin phone awesome di Rails 5-nya ProGate itu salah satu caranya tapi itu berarti spesifik versi yang ada di bootstrap-nya harus dicek kalau yang ini, maksudnya tadi bisa gimana kita jadi karena ada di lokal kita gitu ya maksudnya sih jadi kalau bootstrap-nya lagi mati webnya mas Hanif tetap nyala kalau yang sekarang, yang belum berhasil ini tujuannya ya, bedanya di situ tapi kalau yang mas, siapa tadi? mas Edwin mas Hermawan kerjakan itu dia punya ketergantungan ke website-nya CDN yang menaruh file bootstrap gitu kalau CDN-nya lagi down websitenya mas Hermawan juga down gitu itu kekurangannya tapi kelebihannya ya tinggal satu link aja ya, dua-duanya benar dicobain aja oke, kayaknya gitu dulu deh ya, gak apa-apa ya teman-teman kita cobain lagi gak apa-apa namanya pengograman kita coba terus seru ini disini seru ini baiklah jadi makin penasaran oke kita sudahi dulu ya berarti ya langsung pas menit pak 12.00 baiklah ya kalau ternyata ini nanti saya bagi dua kalau ini kepanjangan besok pada pada gimana rencananya kalaupun iya mungkin kita malam juga ya berarti karena mungkin pagi sore siangnya pagi bertidur paginya bertidur yaudah saya sudahi dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh presensi sekali apa sekali aja sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati